Halo para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Gue lah kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini merasakan adanya aura yang datang Bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba sebuah suara pada saat ini meledak di telinga Xiaoyan Xiaoyan pun tiba-tiba berbalik dan pada saat ini melihat seorang lelaki tua memegang labu anggur dengan pipi memerah Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini merasakan bahwa aura orang ini sebenarnya membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman Ketika menatap ke arah sosok tua ini juga Xiaoyan segera mengingat apakah orang ini adalah salah satu di antara orang-orang yang Xiaoyan selamatkan Namun setelah beberapa saat Xiaoyan benar-benar meyakini bahwa Xiaoyan belum pernah melihat wajah sosok tua tersebut Sementara itu lelaki tua yang memegang labu anggur memandang ke arah Xiaoyan dengan heran Sosoknya pada akhirnya segera bertanya sepertinya ia adalah reinkarnasi dari hantu licik itu Mendengar apa yang diucapkan oleh sosok tua tersebut Xiaoyan pada saat ini juga terkejut Selain dari Xiaoyan merasakan aura sosok tersebut yang jauh lebih kuat daripada orang lainnya Xiaoyan juga pada saat ini sedikit menyadari apa yang dimaksud oleh sosok tua tersebut Orang ini juga tidak memiliki niat membunuh dan Xiaoyan pada saat ini sepertinya tidak perlu berbicara kasar Xiaoyan pada akhirnya sedikit menangkupkan tangannya dan berkata bahwa ia ingin tahu apa yang diinginkan oleh senior Lelaki tua itu pun perlahan berkata bahwa Xiaoyan telah menyelamatkan labu anggur miliknya Oleh karena itu ia memutuskan untuk menjaganya tetap aman di tempat ini Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas karena tujuan orang tersebut tidak bertentangan dengan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya kembali menangkupkan tangannya dan berkata bahwa senior benar-benar sangat kuat Senior juga bisa bergabung dengan Xiaofeng untuk pergi ke dunia sensi Tempat ini hampir sekarat dan mereka benar-benar harus segera bergegas Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pria tua itu pun segera menolak Xiaoyan secara langsung Sosoknya berkata bahwa ia menghargai kebaikan Xiaoyan Namun tempat ini adalah rumahnya dan ia memiliki harapan bahwa daun-daun yang telah berguguran akan kembali ke akarnya Ia juga sudah cukup menderita di dalam hidup ini dan ia tidak ingin kembali berjuang Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam sebelum akhirnya menganggukkan kelapanya Tentu saja Xiaoyan tidak bisa memaksa sosok ini dan Xiaoyan juga menghormati keputusan setiap orang Sementara itu di sisi lain pria tua itu masih menyipitkan matanya ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya mulai kembali berbicara Sosoknya bertanya dendam macam apa yang dimiliki orang ini terhadap Xiaoyan Orang ini benar-benar memiliki begitu banyak dendam dan ia pada saat ini sangat pemasaran Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening Xiaoyan juga bisa menebak bahwa sosok yang dimaksud ini adalah Jin Wuyo Namun Xiaoyan juga berpikir bahwa perkataan terakhir dari pria tersebut menyangkut sosok yang akan segera datang Xiaoyan secara alami tidak bisa menebak siapakah yang akan datang pada saat ini Namun jika merasakan dari fluktuasinya orang ini sepertinya lebih kuat jika dibandingkan dengan Jin Wuyo Melihat sosok Xiaoyan yang pada saat ini terdiam pria tua itu pun masih menyesap anggur miliknya Setelah itu sosoknya segera berkata bahwa seseorang di tingkat keabadian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti Selain itu ia juga pada saat ini ingin mengetahui mengenai sesuatu Ia ingin tahu apakah Xiaoyan pada saat ini akan dapat membantu menjelaskannya Setelah selesai berbicara sosok tersebut pun melirik ke arah klon dewa asli di sebelah Xiaoyan Sosoknya langsung bertanya bagaimana cara Xiaoyan mendapatkannya Xiaoyan pun berbicara langsung tanpa ragu-ragu bahwa Xiaoyan melakukannya dengan merebut paksa tubuhnya Mendengar hal ini pria tua itu pun mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi kaget Ada sedikit juga rasa tidak percaya di matanya ketika menatap ke arah Xiaoyan Setelah beberapa saat pria itu pun mengangguk dan segera memuji kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa ini benar-benar sangat menakjubkan Ia benar-benar merebut tubuh dari dewa asli dan ia khawatir ini adalah pertama kalinya di dalam sejarah Hanya saja dewa asli atau klan Cimi benar-benar telah di kalahkan Jika ia benar-benar ingin melindungi dunianya dengan hanya satu dewa asli saja tidak akan cukup Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini segera kembali menanggukkan tinjunya Xiaoyan berkata bahwa junior berharap senior bisa memberi nasihat Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, pria tua itu pun pada akhirnya mulai menjelaskan secara perlahan Sosoknya berkata bahwa dunia para dewa atau dunia sensi dan dunia luas semuanya telah berada di ujung waktunya Dapat dikatakan bahwa kekalahan sebenarnya bukanlah karena kekuatan dari manusianya tetapi karena dunianya Selain itu ia juga ingin memberi tahu bahwa selain dari dunia ini total dunia ada sembilan Dunia juga tidak pernah berupa garis lurus dan menurutnya dunia adalah sebuah lingkaran Ada banyak sekali titik di dalam lingkaran tersebut dan titik-titik tersebut saling berpotongan berkali-kali Ada pergantian antara yang lama dengan yang baru dan ada juga transformasi semua makhluk hidup Dapat dikatakan dunia ini bertunas tumbuh berkembang layuk sebelum akhirnya kembali ke sirkulasi sebelumnya Dunia ini tidak pernah menghilang tetapi itu hanya telah terhapus Setelah terhapus maka itu akan menciptakan dunia baru yang dipenuhi dengan debu dan menciptakan manusia yang baru Mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya jika begitu permasalahannya apakah dunia ini lahir dengan sendirinya atau diciptakan oleh Tuhan Cosok tua itu pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa sesungguhnya pertanyaan itu adalah pertanyaan konyol Tetapi ia tidak akan menyangkal pertanyaan tersebut dan mungkin saja itu diciptakan oleh Tuhan tetapi juga mungkin tidak Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih sedikit mengerutkan keningnya dan merenungi perkataan dari si pria Sementara itu si pria segera berkata sebaiknya ia tidak percaya kepada si pria Ia berharap Xiaoyan akan bisa sukses dan ia juga berharap Xiaoyan akan bisa melindungi dunia miliknya Selain itu setelah pertempuran ini ia juga akan menunjukkan jalan untuk Xiaoyan yang mungkin akan berguna Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya menganggukkan kelapanya karena Xiaoyan memiliki tugas lain yang lebih penting Xiaoyan pada akhirnya menggeretakan giginya dan Xiaoyan kembali mengangkat kelapanya Xiaoyan sepertinya bisa mendengar suara gemuruh yang melesat kencang dari kejauhan Tak lama setelah itu semua orang pada akhirnya bisa melihat adanya aliran cahaya yang melesat di kejauhan Klon dewa asli juga pada saat ini segera melangkah maju sementara Xiaoyan sedikit mundur Di dalam pertempuran seperti ini kekuatan dewa asli ini masih terlalu lemah Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan mundur karena pertempuran seperti ini tidak bisa diikuti oleh Xiaoyan Xiaoyan hanya bisa menyerahkan pertempuran ini kepada klon dewa asli Xiaoyan hanya bisa merenung dan pada saat ini Xiaoyan sedikit bergumam bahwa aura ini benar-benar familiar Mungkinkah orang ini juga telah menjadi pewaris dari yang mulia Xiaoyan pada saat ini masih terus merenungi apa yang pada saat ini Xiaoyan rasakan Tubuh fisik yang mulia dan jiwa Xiaoyan saling terkait erat Dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa merasakan kontak semakin dekat mereka Namun sebaliknya akan sangat sulit bagi pewaris lainnya untuk mendeteksi Xiaoyan jika Xiaoyan tidak sengaja memancarkan aura yang mulia Di tengah-tengah Xiaoyan yang memikirkan mengenai hal ini Xiaoyan pada akhirnya kembali menyipitkan matanya Xiaoyan melihat cahaya yang semakin mendekat dan Xiaoyan bergumam bahwa orang ini juga membawa banyak kewarisan yang mulia Bersamaan dengan hal tersebut semua orang pada saat ini juga memandang ke arah langit Orang-orang yang telah diselamatkan oleh Xiaoyan mungkin pernah menjadi seorang makhluk keabadian Tetapi dengan musnahnya dunia yang mereka tempati pada saat ini kekuatan mereka juga telah terjatuh ke tingkat dogat Kebanyakan dari mereka bahkan telah berubah menjadi tubuh spiritual sama seperti Leiji sebelumnya Oleh karena itu akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa ikut dalam pertempuran seperti ini Mereka hanya bisa melihat cahaya yang semakin dekat dengan aura yang semakin kuat Mereka bisa melihat kehampaan di sekelilingnya hancur Semakin lama aliran cahaya benar-benar menjadi semakin dekat dan ketika berada sekitar jarak beberapa ratus meter Kehampaan di atas kelapa Xiaoyan benar-benar langsung hancur dan telapak tangan besar seketika terlihat Telapak tangan yang berukuran 10.000 meter pada saat ini menyerang ke arah Xiaoyan Xiaoyan yang pada saat ini berada di dalam tubuh klon dewa asli segera menghentakkan tinjunya Tanpa ragu-ragu tinju ini benar-benar dilesatkan ke arah telapak tangan raksasa hingga pada akhirnya serangan tersebut hancur dalam sekejap Aliran cahaya yang melesat juga pada saat ini tiba-tiba menghilang Bersamaan dengan hal tersebut sosok Xiaoyan juga pada saat ini seketika menghilang Saat berikutnya semua orang bisa melihat ada kedua sosok yang muncul bersama di kehampaan lain Sesaat kemudian mereka bisa melihat ada kedua tinju yang saling bertabrakan dengan keras satu sama lain Untuk sesaat sekali lagi kehampaan di sekitar pada saat ini benar-benar runtuh Badai kehampaan juga kembali terjadi dengan kedua belah pihak yang saling meninjuk Suara keras pada saat ini menyebar sebelum akhirnya semua orang bisa melihat adanya badai energi yang menyapu sekeliling Barulah pada saat ini semua orang bisa melihat siapakah sosok yang baru saja muncul Lizu yang berjarak ribuan meter jauhnya pada saat ini segera mengenali sosok tersebut Dengan dipenuhi keterkejutan Lizu pun segera berkata bahwa ini adalah Luotian yang datang kesini hampir seribu tahun yang lalu Mata Fang Yi dan Kiyo Yi juga pada saat ini seketika terfokus setelah mendengar teriakan dari Lizu Mereka segera mengenali sosok Luotian dan pada saat ini mata mereka melotot Salah satu diantara mereka segera berkata bahwa ia ingat pada saat itu Luotian hanyalah seorang dogat Namun sekarang sungguh luar binasa hanya dalam seribu tahun ia benar-benar telah menjadi sosok keabadian dan berkuasa Keduanya pada saat ini menghela nafas dipenuhi dengan kekaguman kepada sosok dari Luotian Luotian pada saat itu telah menyebabkan kegemparan di tempat hukuman para dewa Meskipun tidak sebaik Xiaoyan tetapi apa yang dilakukan oleh Luotian ini masih segar di dalam ingatan mereka Sementara itu di sisi lain di tengah pertempuran pada saat ini seketika terjadi kebuntuan Kedua belah pihak saling mundur satu per satu Namun di saat berikutnya kedua belah pihak segera kembali melancarkan serangan dengan kecepatan yang sangat cepat Bayangan tinju di antara kedua belah pihak pada saat ini saling dilesatkan Tidak ada pihak yang menggunakan orijin ki dan mereka berdua benar-benar bertarung dengan menggunakan kekuatan fisik Namun di tengah-tengah pertempuran ini Xiaoyan juga segera menyadari bahwa tinju kanan dari Luotian ini lebih sering digunakan Xiaoyan seketika menyadari bahwa lengan ini sama dengan lengan Xiaoyan yang berada di lengan kirinya Xiaoyan bisa melihat bahwa pada saat ini lengan kanan Luotian ini tiba-tiba bergetar Seolah-olah ia telah mengumpulkan kekuatan yang cukup dan wajah Luotian pada saat ini menunjukkan ekspresi yang galak Ia memancarkan niat membunuh dan mengepalkan kelima jari lengan kanannya dan segera meninju ke arah klon dewa asli Kekuatan yang dasyat pada saat ini segera meledak dari lengan kanan Luotian secara instan Kekuatan ini juga berkali-kali lebih kuat daripada pukulan sebelumnya Klon dewa asli juga pada saat ini meninjuk dan benturan di antara kedua belah pihak kembali terjadi Namun pada benturan kali ini hanya dalam waktu sesaat tubuh klon dewa asli pada saat ini sedikit terpental Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah lengan kehancuran dewa Luotian secara alami mendengar apa yang digumamkan oleh Xiaoyan ini Ia tiba-tiba mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi keterkejutan Luotian pun mengerutkan keningnya dan pada saat ini Luotian seketika sedikit mundur Luotian sepertinya merasakan sesuatu yang aneh oleh karena itu Luotian ingin segera menyelesaikan pertempuran ini Memikirkan hal ini Luotian pun segera memancarkan kekuatan yang kuat Fluktuasi kekuatan ini membuat kehampaan dan badai kehampaan di sekitar menjadi semakin bergulung Setelah beberapa saat Luotian pun segera mengangkat kakinya dan melambil langkah ke depan Luotian pun berteriak ketika mengeluarkan teknik tujuh langkah pengguncang dewa Pada saat yang bersamaan tepat di atas kelapa Xiaoyan ada bayangan besar yang jatuh dari langit dan meraung ke arah Xiaoyan Xiaoyan pun sedikit menyipitkan matanya dan Xiaoyan secara alami bisa merasakan adanya ancaman Xiaoyan pun segera bergumam Sepertinya Xiaoyan harus menggunakan tinju serius Menghadapi bayangan virtual ini pada akhirnya Xiaoyan tanpa ragu-ragu segera melesatkan tinju dengan keras Kedua kekuatan mengalir deras bersama-sama ketika saling bersentuhan Kedua serangan pada akhirnya saling meledak dengan kekuatan yang menakutkan Dua serangan ini benar-benar saling menyelesaikan satu sama lain setelah bentrokan Luotian yang berdiri di kejauhan juga pada saat ini tiba-tiba menyipitkan matanya Luotian belum pernah melihat Xiaoyan di dalam ingatannya Tetapi kata-kata Xiaoyan sebelumnya membuat Luotian merasa sangat tidak nyaman Di tengah-tengah kebingungannya Luotian bertanya-tanya mengapa ia bisa mengetahui tentang lengan penghancur dewa Jelas sekali Luotian bisa merasakan bahwa sosok ini bukanlah pewaris dari yang mulia Namun Luotian segera menekan pemikirannya ini dan bergumam di dalam hatinya tidak peduli siapapun sosoknya Jika ia mengetahui hal tersebut ia pada saat ini harus mokat Luotian pun kembali berteriak ketika mengeluarkan teknik tujuh langkah pengguncang dewa Langkah kedua Bayangan raksasa di kehampaan pada saat ini kembali terbentuk hingga pada akhirnya kembali menyerang ke arah Xiaoyan Luotian pada saat ini melangkahkan kakinya ke langkah kedua dan langkah ini benar-benar terasa sangat tegas Seiring dengan langkah ini juga kekuatan yang dilesatkan lebih kuat dua kali lipat daripada sebelumnya Setiap langkah-langkah ini tampak terlihat sederhana tetapi kekuatannya benar-benar sangat kuat Luotian juga sedikit gemetar ketika mengeluarkan teknik tersebut Sangat jelas terlihat bahwa Luotian sendiri juga benar-benar di bawah tekanan yang luar binasa akibat serangan ini Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan masih berbicara dengan tenang Xiaoyan berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik Gunakan saja semua keahlian yang ia miliki dan biarkan Xiaoyan menonton dan mengamatinya Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun kembali mengepalkan tinjunya dan meninju bayangan raksasa di kehampaan Benturan segera terjadi dengan suara tumpul yang menyebar ke segala arah Namun bayangan raksasa ini hanya bergetar sedikit dan Xiaoyan tidak ragu-ragu lagi segera melesatkan pukulan kedua Dua pukulan pada saat ini benar-benar baru bisa menghancurkan sosok bayangan raksasa Luotian pada saat ini juga seketika terkejut karena serangan miliknya benar-benar dihancurkan dengan dua pukulan Luotian tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar sungguh mengejutkan Ia tidak pernah menyangka akan ada orang yang begitu kuat di tempat seperti tempat hukuman para dewa ini Ini benar-benar sangat mengasihkan dan ia ingin melihat apakah sosok ini benar-benar begitu kuat Ia ingin melihat apakah sosok ini bisa menahan langkah ketika miliknya Setelah selesai berbicara Luotian pun segera kembali maju selangkah Kekuatan yang lebih kuat pada saat ini segera mengembun membentuk kembali bayangan sebelum akhirnya menyerang kembali ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tanpa ragu segera melancarkan pukulan berturut-turut Setelah memahami kekuatan peningkatan serangan dari Luotian sebelumnya Xiaoyan pada saat ini melesatkan banyak pukulan untuk berhadapan dengan bayangan raksasa Benturan pada akhirnya segera terjadi tetapi pada saat ini durasi daya tahan keduanya cukup lama Namun pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan masih bisa menyelesaikan serangan dari Luotian Luotian pada saat ini hanya bisa melotot melihat serangan kuatnya benar-benar diselesaikan Luotian bahkan tidak bisa merasakan adanya jejak orijinki di tubuh Xiaoyan Hal ini juga yang pada akhirnya membuat Luotian memikirkan apakah ia harus menggunakan kekuatan ini lebih lanjut atau tidak Namun meskipun begitu Luotian pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi Sejauh ini Luotian benar-benar telah menggunakan maksimal hingga langkah ketiga Tampaknya ini adalah pertama kalinya Luotian harus menggunakan langkah keempat dari teknik ini Namun ketika memikirkan hal ini Luotian pun sedikit mengerutkan kening dan merenung Meskipun kekuatan dari setiap langkahnya menjadi semakin kuat Pada saat yang bersamaan persyaratan untuk kekuatan fisiknya juga sangat tinggi Orijinki dan darah di tubuh Luotian telah melonjak dengan langkah ketiga yang sebelumnya dilesatkan Oleh karena itu pada saat ini tampak sangat sulit bagi Luotian untuk bisa mengeluarkan langkah keempat Namun meskipun begitu Luotian harus mengambil langkah keempat ini apapun yang terjadi Luotian secara alami mengetahui kondisi fisiknya sendiri pada saat ini Setelah meninggalkan altar tanpa suplai darah fungsi tubuh dari Luotian akan menurun dengan sangat cepat Jika hal tersebut berlangsung lama dan jika Orijinki serta darah habis Seorang dogat saja bahkan akan bisa menghancurkan Luotian dengan mudah Bersamaan dengan Luotian yang merenung Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah ini sudah berakhir Sebaiknya ia pada saat ini menggunakan semua kekuatannya yang tersisa Xiaoyan tahu bahwa Luotian pada saat ini masih memiliki kekuatan Ia juga memiliki begitu banyak warisan dari yang mulia Dan jika hanya seperti itu kekuatan yang ia miliki itu benar-benar sangat mengecewakan Luotian pun seketika mengangkat kelapanya menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini memprovokasinya Luotian pun seketika meraung ketika mengeluarkan teknik tujuh langkah pengguncang dewa langkah keempat Luotian pun segera melangkah dengan berat ketika melakukan langkah keempat dari serangan ini Dilihat dari penampilannya langkah keempat ini sepertinya telah mencapai batas dari Luotian Darah juga pada saat ini benar-benar segera keluar dari mata dan sudut mulutnya Tampaknya tubuh dari Luotian benar-benar memikundul beban yang sangat besar Namun meskipun begitu serangan dari langkah keempat ini benar-benar sangat luar binasa Badai kehampaan di sekitar juga seketika meningkat dengan hebat Xiaoyan juga terkejut setelah menyaksikan bahwa setiap langkah ini benar-benar sangat luar binasa Pada akhirnya teknik tujuh langkah pengguncang dewa ini benar-benar menarik minat dari Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya menahan perasaannya ini dan ketika menghadapi bayangan raksasa di kehampaan Xiaoyan pun segera mengepalkan jarinya dan mengeluarkan tinju terkuat dari klon dewa asli Cahaya keemasan tampak muncul di kutil kepalan tangan Xiaoyan ketika menghadapi bayangan raksasa Tinju di pinggang Xiaoyan ini pada akhirnya segera dilesatkan tanpa persyaratan apapun Tidak ada gerakan mewah di dalam satu pukulan ini tetapi kekuatan yang tersapu dipenuhi dengan kekuatan penghancur Dalam sekejap kehampaan hancur dan badai kehampaan seketika bergulir Bayangan raksasa ini juga pada akhirnya benar-benar bertemu dengan tinju sebelum akhirnya dalam sekejap mata dihancurkan Luotian awalnya berpikir bahwa langkah keempat ini benar-benar akan memberikan keuntungan baginya Namun ketika tinju dahsyat Xiaoyan ini benar-benar menghancurkan serangannya dalam sekejap Luotian pada saat ini benar-benar hanya bisa melengok dengan lemah Sosoknya pada akhirnya dengan mata memerah segera bergumam bahwa ini tidak mungkin Bagaimana mungkin ia bisa menahan serangannya dengan kekuatan fisik semata Luotian pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh geter kejutan dan mata menegang Sedari awal Luotian sudah mengetahui adanya sesuatu yang salah Ia benar-benar tidak bisa memahami Xiaoyan yang pada saat ini berada di hadapannya Jika ia pada saat ini terus bertarung Luotian menyadari bahwa ia benar-benar akan jatuh dalam kerugian Selain itu pihak lain juga benar-benar sangat jelas mengetahui tentang warisan dari yang mulia Luotian juga khawatir bahwa ia akan kehilangan warisan dari yang mulia Pada akhirnya Luotian pun segera berbalik dan bersiap untuk melarikan diri Pada saat yang sama ia juga mengeluarkan selip batu giyok di tangannya Selip batu giyok ini pun seketika dihancurkan dan pada saat ini ia benar-benar memberitahu pemimpin aliansi Luotian Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa ia boleh pergi tetapi ia harus meninggalkan warisan miliknya Setelah selesai berbicara klon dewa asli pun seketika berubah menjadi bayangan dan menyusul Luotian dalam sekejap Melihat Xiaoyan yang muncul di hadapannya Luotian pada saat ini tampak ngurung Ia pada akhirnya segera mengangkat tangan kanannya dan pada saat ini berniat untuk meninju Xiaoyan Sosoknya berteriak dengan marah ketika mengeluarkan teknik lengan penghancur dewa Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini juga segera melesatkan tinju kanannya tetapi pada saat yang bersamaan Luotian pada saat ini terkejut ketika melihat tinju Xiaoyan yang mendekat Luotian pada saat ini menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dan ia segera menundukkan kelapanya Ia menatap ke arah seluruh lengan kanannya yang pada saat ini benar-benar menghilang begitu saja Seberkas cahaya dari lengannya pada saat ini segera melesat ke kejauhan dan menatap ke arah tersebut Luotian bisa melihat sosok Xiaoyan asli yang berdiri dengan lengan penghancur dewa Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat lengan kanan baru miliknya dan menggerakkan jari-jarinya Sementara itu Luotian pada saat ini yang panik benar-benar segera menghindari serangan dari klon dewa asli Luotian pada akhirnya segera menatapkan sosoknya sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini terlihat tampak senang setelah mendapatkan warisan dari yang mulia Xiaoyan menyadari dengan dua lengan yang mulia ini efek dari lengan penghancur dewa benar-benar akan ditingkatkan Namun Xiaoyan pada saat ini segera menekan perasaannya dan kembali menatap ke arah Luotian Ekspresi Luotian pada saat ini terlihat berubah dipenuhi dengan penuh ketakutan Luotian pada saat ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara Xiaoyan melakukan hal tersebut Namun tidak ada waktu untuk bertanya dan Luotian pada saat ini masih memutuskan untuk melarikan diri Sosoknya dengan setrekebak segera menghentakkan kakinya dan melesat mundur dengan keras Luotian pada saat ini benar-benar merasa menjadi semakin lemah karena kekuatan dari yang mulia telah diambil sedikit demi sedikit Terlebih lagi kondisi dan origin ki di tempat ini benar-benar membuat energi dari Luotian menjadi semakin kacau Pada akhirnya cahaya segera melintas di tangan Luotian dan sebuah kristal segera muncul Begitu Luotian mengangkat tangannya Semua orang pada saat ini melihat sosok Luotian yang menghilang hingga bahkan auranya tidak dapat dirasakan Melihat hal tersebut sosok Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam sementara klon dewa asli juga berhenti Melihat Xiaoyan yang tidak mengambil tindakan Pria tua yang memegang labu anggur pada saat ini segera bertanya Sosoknya bertanya mengapa Xiaoyan pada saat ini membiarkan ia melarikan diri Menanggapi hal tersebut Xiaoyan segera berkata bahwa ia tidak membiarkannya melarikan diri Pria tua itu pun mengerutkan kening dan lanjut bertanya jika begitu mengapa Xiaoyan tidak bergerak Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata mengapa Xiaoyan harus mengejarnya jika ia tidak melarikan diri Yang digunakan oleh orang ini adalah kristal ajaib penghalang kekuatan yang dapat mengisolasi aura dan bentuk tubuh Oleh karena itu pada saat ini orang tersebut masih berada disini Secara alami ia bisa merasakan posisinya dan ia tidak perlu mengejarnya Mendengar hal tersebut pria tua itu pada saat ini sedikit malu sebelum akhirnya berkata Bahwa ia benar-benar sama dengan hantu licik itu Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan mengangkat alisnya sebelum akhirnya berkata Sepertinya senior pernah juga digoda olehnya Sosok tua itu seketika membuang muka dari hadapan Xiaoyan sementara Xiaoyan masih tersenyum Secara alami Xiaoyan menyadari bahwa yang dimaksud oleh sosok tua tersebut adalah dewa jahat Setelah itu Xiaoyan pada akhirnya segera kembali bergerak menyapu ke depan untuk menghampiri Luotian Luotian di sisi lain juga pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Ia benar-benar bisa merasakan aura dari Luotian dan Luotian tidak tahu bagaimana cara Xiaoyan melakukannya Luotian pada saat ini gemetar ketakutan Luotian secara alami tidak akan bisa melawan dengan adanya klon dewa asli Terlebih lagi sosok Xiaoyan ini juga benar-benar lebih aneh Luotian benar-benar tidak memiliki gambaran apapun tentang kekuatan misterius apa yang digunakan oleh Xiaoyan Oleh karena itu pada saat ini karena ia tidak bisa melawan maka ia hanya bisa mengelur waktu Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih terus mendekat menuju ke arah Luotian Meskipun Xiaoyan tidak bisa melihat Luotian tetapi Xiaoyan bisa merasakan keberadaan Luotian Xiaoyan pada akhirnya berdiri di titik dimana aura dari Luotian terasa cukup kuat Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dan pada saat ini mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar sangat penasaran Sepertinya si pria benar-benar memiliki begitu banyak beban dengan banyak warisan yang mulia Mendengar Xiaoyan yang berbicara mengenai hal ini membuat Luotian semakin ketakutan Namun Luotian pada saat ini hanya bisa berdiam diri bersembunyi dengan menggunakan kristal Sementara itu Xiaoyan pada saat ini lanjut berkata Sepertinya si pria merupakan pewaris terkuat di aliansi dosian Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar ingin meminta sesuatu darinya Mendengar perkataan Xiaoyan ini Luotian pada saat ini benar-benar menjadi semakin serius di tengah-tengah ketakutannya Sosok Xiaoyan pada akhirnya segera berbicara kepada Luotian Sepertinya mereka harus melakukannya dengan kaki kanan terlebih dahulu Begitu Xiaoyan berbicara di tahap ini Luotian seketika gemetar hebat Ia tiba-tiba menundukkan kelapanya dan melihat ke kaki kanannya Tiba-tiba kaki kanan Luotian sepertinya telah mengembangkan kecerdasannya sendiri dan mulai menggeliat Pada akhirnya kaki kanan ini langsung melesat keluar dari tubuhnya Lesatan cahaya seketika langsung lari menuju ke arah Xiaoyan dan kaki tersebut menyatu dengan kaki Xiaoyan Kaki kanan Xiaoyan berubah menjadi kabut berdarah dan terhubung sempurna dengan kaki kanan yang sebelumnya dimiliki oleh Luotian Pada saat ini Luotian pun pada akhirnya hanya bisa memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh kengerian Luotian di dalam hatinya bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi Bagaimana mungkin orang ini bisa merebut warisan yang mulia begitu saja Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih terus berbicara bagaimana dengan kaki kiri Luotian pun segera menundukkan kelapanya dan melihat ke arah kaki kirinya Adegan yang seperti sebelumnya pada saat ini kembali terjadi membuat Luotian benar-benar terjekut Di tengah-tengah kebingungannya Luotian pada akhirnya bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi Namun ketika memikirkan hal ini Luotian seketika tersadar sesuatu dan tercengang Dengan sedikit bergetar dan serak ia pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan berkata Kecuali ini adalah reinkarnasi sejati yang mulia Terima kasih telah menonton!